Pemulangan saudara-saudara kita ini adalah merupakan bagian dan tanggung jawab KBRI di mana dalam tugas segera bagai duta besar kami melindungi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dan kebetulan ada masalah dengan saudara-saudara kita yang masuk ke wilayah Myanmar Tugas ini bisa kita laksanakan dengan baik, ini adalah kerjasama dari Ken Lu, dari BNI, kemudian dari Dinas Sosial Aceh Pada hari ini, di samping kesulitan yang sudah begitu dijelaskan tadi oleh Bapak Duta Besar Teman-teman sekalian, 14 WNI, Alhamdulillah dengan upaya dan kerja keras teman-teman KBRI Ya pun, Alhamdulillah sudah bisa dibebaskan dan hari ini sudah tiba di Banda Aceh Pemerintah tidak akan tinggal diam, apapun yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di luar negeri pasti kita akan lakukan yang terbaik, bahkan di dalam politik luar negeri Indonesia dari 4 pilarnya, satu pilarnya adalah perlindungan WNI Jadi, perlindungan WNI ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bagi kami, Kementerian Luar Negeri, Alhamdulillah dalam kaitan dengan warga negara Indonesia yang asalnya dari Aceh Alhamdulillah kerjasama yang sudah terbangun selama ini sangat memudahkan pekerjaan kami Jadi, pada awal November kemarin kami menerima informasi dari Otoritas Myanmar dalam hal ini Imigrasi dan Departemen Perikanan Myanmar bahwa yang memberitahukan kami bahwa telah tertangkap satu kapal nelayan dengan 16 ABK-nya di perairan Myanmar Mereka dikenai tuduhan ilegal fishing dan memasuki wilayah Myanmar secara ilegal Lalu, itu kejadiannya terjadi di daerah Koh Thong Koh Thong ini di daerah paling selatan Myanmar Kami segera mengunjungi mereka berusaha menemui mereka meminta akses ke konsuleran kepada pemerintah Myanmar dan pada saat itu kami mendapatkan informasi lebih lanjut bahwa dari 16 awak kapal tersebut dua di antaranya adalah anak-anak sementara satu orang ABK meninggal pada saat mereka akan ditangkap oleh pemerintah Myanmar karena datang gelam Sementara yang meninggal tersebut sudah dikuburkan di kapal Koh Thong dan 15 orang sisanya ini kemarin ditahan di sebagian di penjara Koh Thong, sebagian di kantor polisi Sejak saat itu kami, KBRI Yangon, berusaha semaksimal mungkin langsung menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait Myanmar melalui Kementerian Luar Negeri Myanmar kami mengirimkan beberapa kali permintaan baik untuk akses ke konsuleran maupun kami meminta juga kepada mereka untuk mempertimbangkan kasus mereka Akhir tahun 2018 kita mendapatkan informasi dari pemerintah Myanmar bahwa pemerintah Myanmar memberikan pengampunan kepada 14 orang melayan kita dari Aceh ini sementara satu orang yaitu kapten kapalnya disebutkan akan tetap menjalani proses hukum karena beliau dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab kita dari Aceh tanggal 31 bulan 10 saat nelayan kami di Aceh yang kebanyakan kami nelayan di Aceh kami itu mencari ikan dari mulai pinggir berjalan ke tengah bekerja, gak ada ikan ke tengah lagi bekerja dan kami gak tahu bahwa sebenarnya terima kasih